Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sukses semuanya Dimanapun anda berada Bertemu lagi dengan saya Mudah-mudahan sobat semuanya Dalam lindungan Allah SWT Dan sehat Kali ini saya Akan mengetengahkan tips Atau cara apabila Sobat sukses mengalami sakit Pinggangnya Pinggangnya sakit Kalau pinggangnya sakit Apalagi sampai menjalar ke kaki Pada jemper Atau mungkin dulu pernah jatuh Dan menyebabkan pinggangnya sakit Pinggangnya sakit Itu Caranya sebenarnya Insya Allah sangat mudah Ini saya dapat dari pengalaman Menjadi seorang terapis 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 totok punggung Terapis totok sabu jagat Juga terapis Akupuntur, terapis bekam Rata-rata orang yang sakit pinggang itu Sebenarnya Masalahnya ada pada Ginjalnya Ada pada area ginjal Bermasalah Entah itu Ada gerenjelannya Atau ada sumbatan-sumbatannya Atau Di bagian area ginjal itu Mengeras, kenceng Ototnya kenceng Sehingga Yang harus Diperhatikan Dalam setiap Menangani orang yang sakit pinggang Adalah Dicek Bagian ginjalnya Nah Sekarang pertanyaannya adalah Dimana bagian ginjal itu Bagi Kita yang belum tahu mungkin Dimana bagian ginjal itu Nah Yang ditotok Atau yang diurut Di bagian ginjal itu Di belakang Nah Bagaimana cara menentukannya Cara menentukannya Seperti ini Dimana Letak ginjal kita di belakang Tepat bagian ginjal Kita Disini ada tekukan Tekukan ini Nih Kalau kita berdiri Lurus begini Disini ada tekukan Nah Pas tekukan ini Di belakangnya Adalah bagian ginjal So Sobat sukses Kalau ada yang sakit pinggang Apalagi sampai menjalar ke kaki Misalnya Itu Bagian ginjalnya Bagian yang tadi saya tunjukkan Itu pasti keras Itu saja diurut Ditotok Sampai Benar-benar lembut Diurut saja Pakai tangan bisa Atau pakai alat ya Ada alat Alat-alat Yang bisa buat ngurut itu Bisa didorong ke atas Bisa ditarik ke bawah Atau kita bisa pakai jempol Ditarik seperti ini Ke bawah Nah Dari ginjal itu Dan biasanya Kalau yang sakit Misalnya bagian kiri Biasanya di bagian kiri Ginjalnya Yang bermasalah Itunya saja Di Di Apa namanya Dilumerkan Kalau dalam bahasa Totok bungu itu Atau di kendorkan Yang tadinya kenceng itu Yang ada Gerenjalnya pasti ngerasa Kalau dipegang Nanti kerasa Kayak ada pasir-pasir Atau bahkan Lebih besar ya Sombatannya itu Itu Berulang-ulang Terus diurut Terus diurut Dan jangan lupa Setelah Diurut itu Seperti ini Di bagian ginjalnya Untuk apa Agar Tidak Tidak Ngejaram ya Agar tidak Terlalu sakit Atau setelah Di seperti ini Setelah diurut itu Di Kepret-kepet Namanya Begini Kalau tidak Dielus Dielus Yang kenceng Biar Terasa panas Di bagian ginjal Tadinya itu Di bagian ginjal Yang di belakang Diurut Setelah diurut Karena itu kan Bakas diurut Jadi di 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 Kepret-keper Begitu ya Terus Di Lus-lus Agar tidak Ngejaram Nah Kalau nanti Memang belum 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 juga Sembuh Biasanya Itu Adanya Di area kaki Juga ada Di area kaki Nanti saya akan Tunjukkan Di area mana Setelah Tadi ada Di pinggang Di bagian Belakang ginjal Bagian ini Di bagian Ginjal ini Di bagian Punggung Nah Ada di kaki juga Yang mungkin Kalau belum Sembuh Itu bisa Dipijit di area Kakinya Di mana Di mana itu Di bagian Kakinya Nanti saya Akan tunjukkan Kepada Sobat sukses Semuanya Sobat sukses Disinilah Bagian kaki Yang harus Dipijat Atau Ditotok Seperti ini Kalau kita Sakit pinggang Ini ada Mata kaki Disini Di bawahnya Ini bisa Ditarik Seperti ini Ke atas Sampai Merasa Nyaman Yang kedua Ada disini Nadi Ini Ada Cekungan Orang yang Sakit pinggang Ini sakit Banget Sakit sekali Nah itu Dipijat Sampai Merasa Nyaman Dan yang Ketiga Di bagian Ini Pinggir Ini Dari Jempol Sampai Kesini Ditarik Ditarik Bisa Diurut Seperti ini Atau Separuh Separuh Pijat Disini 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 Dan disini Sampai Merasa Nyaman Itulah Sahabat Sukses Semuanya Kawatan Mandiri Kalau kita Memang Sakit pinggang Dari Mulai Tadi Bagian Ginjal Yang ada Di Punggung Sampai Tadi Di Kaki Yang Tadi Saya Lihat Tadi Videonya Saya Lihat Kepada Sobat Semuanya Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Bisa Menolong Saudara Atau Sahabat Yang Mengalami Sakit pinggang Ini Bukan Hanya Teori Saya Sudah Mempraktekan Beberapa Orang Dan Alhamdulillah Mereka Bisa Sembuh Atas Ijin Allah Itu Saja Yang dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan Subscribe Channel Saya Dan Jangan Lupa Like Lalu Bunyikan Tanda Lonceng Untuk Tetap Mengetahui Video Terbaru Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh